Anda mensikkan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ahmad Brody. Tim Indonesia akhirnya memastikan diri lolos ke final Piala Thomas 2016 dengan mengalahkan Korea Selatan 3-1. Di final, Indonesia akan menunggu pemenang semifinal lainnya antara Malaysia dan Denmark. Poin penentu diberikan oleh ganda kedua, Angga Pratama, Riki Karanda Suwardi, dengan mengalahkan ganda Korea, Kim Gijung dan Kim Sarang, 21-15 dan 21-18. Indonesia tertinggal 0-1 lebih dulu setelah tunggal pertama Jonathan Christie gagal menuai poin dan dikalahkan tunggal pertama Korea Son Wan Ho dalam 2 Kim, 10-21, 16-21. Namun Indonesia berhasil menyambahkan kedudukan di nomor ganda. Hal itu dilakukan oleh ganda utama Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, yang mengalahkan ganda korsel Lee Yongde, Yu Yon Song dalam 2 Kim, 21-15, 21-12. Sementara angka keunggulan tim Indonesia didapat di partai ketiga, Tunggal kedua Anthony Ginting mengalahkan Lee Dong Geun, Anthony unggul 21-18, 21-18, sekaligus membawa Indonesia berbalik unggul 21-1 atas Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!